Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di video ketiga di hari ini Di Selasa tanggal 11 Oktober Di hari dimana saya cuti hari ini Sudah dua hari Senin Selasa karena anak sakit Jadi begitu ya guys Selamat siang Bagi teman-teman yang baru Tabung atau menyempatkan diri Berkunjung di channel ini di Tanzal 249 Tapi apakah Teman-teman tahu Arti dari channel Tanzal itu Saya coba jelaskannya itu Tanzal 249 Tannya itu Patan itu Anak saya Muhammad Patan An-Nawawi Zal itu Paisal Muhammad Paisal Ahmad Jepran Jadi disingkat jadi Tanzal Jadi jadilah channel ini Yang namanya Tanzal 24 Kelahirannya dari Muhammad Patan An-Nawawi Dan 19 Kelahirannya Kelahiran dari Muhammad Jepran Eh Paisal Ahmad Jepran ya Lupa Jadi begitu guys Tanzal 249 channel Itu ini Dibuat ya Hari ini di siang Dua belas lewat tiga puluh Sambil menunggu ini Anak kedua pulang sekolah Saya barusan pulang Sholat juhur Ngobrol-ngobrol Atau teman Setelah wirid Lumayan lah Ngobrol-ngobrol Silaturahmi Teman kenapa Udah gak kerja lagi Nah itu Sudah suara motor nih Ini berangkatnya 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 Berjumputnya Jadi ketemu Teman tetangga Katanya udah Resign Dari tempat kerjanya Aduh Kenapa ya Resign itu Dia itu Pertama Bukar jadi Jadi cerita Cerita ya ini Cerita ini Setelah sholat Ubu Eh setelah sholat Ubu Setelah sholat Juhur Gitu Paisalah Majapkan Jadi guys Kenapa saya Aduh Jadi Gak jelas ini Apa tema Dari video ini Sebelumnya Saya kenapa Di hari ini Buat video Sampai Tiga Karena saya Sebelumnya Tadi Nonton Videonya Di Channel Pesan Fan Ojo Lali Boleh cek Teman-teman Itu Si bapak Yang bernamanya Yudi Pramuno Jadi Dia Memberikan Atau Dalam Sebuah Videonya Untuk Mengajak Kita semua Untuk Menjadi Youtuber Youtubernya Yang Apa adanya Gak usah Mengikuti orang Seperti ini Seperti itu Jadilah Jadi kita sendiri Cara ngomongnya Jangan mengikuti Si A Si B Ini Jadilah Kita Apa adanya Ya Begini Begini Ngomongnya Kita Terus Apa yang Kita Upload Atau Yang kita Share Videonya Itu Usahakan Yang Bermanfaat Yang Bisa Mempunyai Nilai Atau Ya Yang Bisa Bermanfaat Bagi teman-teman Semua Kalau Diusahakan Terus Selain itu Videonya Itu Lebih Baik Yang Merupakan Apa ya Hobi Dari kita Jadi Jangan Memaksakan Apa yang Memang Tidak Menjadi Spesialisasi Kita Itu Ini Memang Ya Memang Kita bisa Melakukan Atau Memang Itu Sebuah Hobi Kita Jadi Begitu Jadi Perbanyak Untuk Selalu Mengupload Video Jadi Memanfaatkan Fasilitas Youtube Ini Untuk Hal-hal Yang Positif Pesan Dari Pak Yudi Pramul Dalam Channelnya Pesan Tuan Ojo Lali Jadi Dia itu Channel Yang Sudah Banyak Subscribernya Kurang lebih 360 Rebuan Sudah Empat Tahun Dia Kalau Sehari Itu Ditargetan Untuk Sekarang Sekarang Ini Dia Menargetkan 21 Video Jadi Saya Coba Apa Yang Disarankan Oleh Beliau Agar Ya Ya Ikut Itu Yang Ambil Positif Dari Pak Yudi Pramono Untuk Mengupload Video Berbagi Pengalaman Mengupload Pak Isau Memakan Misalnya Sakit Memakan Jadi Mengupload Video Berdasarkan Usuai Hubit Kita Atau Pengalaman Yang mungkin Bisa Diambil Nilai Positifnya Atau Yang baik-baiknya Dari Pengalaman Kita Mungkin Teman-teman Bisa Dijadikan Apa Ya Pelajaran Atau Bisa Diambil Ikmah Mudah-mudahan Ya Semuanya Peran-pahan Mungkin Bisa Jadi Bisa Jadi Ya Amal Bagi saya Mudah-mudahan Mungkin Itu harapannya Jadi Saya ingin Kembali Informasikan Kenapa saya Di hari ini Sudah Upload Kurang lebih Tiga video Itu Rasanya Saya ingin Apa yang disayangkan Jadi Pak Yudi Pramono Jadi Teman-teman Mari kita Menjadi Youtube Youtuber Apa adanya Bermanfaat Dan Saya Ini Kepotong-potong dulu Video yang belum Disetting Jadi Setiap Berapa menit Akan terputus Otomatis Disetting lagi Jadi Di Tan Zal 24 19 Channel Ini Temanya Udah Campur Aduk Ada bola Ada Kayaknya Pernah Teman Pengajian Yang membahas Ini Ya tapi Beginilah Udah Kepalang Udah Campur Jadi Kan Kalau Youtube itu Menyarankan Untuk Fokus Satu Nice Olahraga Pengajian Pengajian Atau Tutorial Tutorial Tapi Di video ini Di Channel saya Tansel 24 19 Ini Jadi Campur Aduk Jadi Intinya Saya ingin Berbagi Di Channel 24 19 Ini Mudah-mudahan Dari Banyak Video yang Saya share Di Tansel 24 19 Ini Bisa Bermanfaat Bagi Teman-teman Sekalian Dan Bisa Berguna Itu ya Oke Berhubung Setelah Juhur ini Lumayan Kita Mau Makan Siang Kalau kerja Masa ini Udah makan Jam 11 Jadi Kalau jam Segini Jam 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 Setelah Setelah Jam Jam Sunah Untuk Tidur Sebentar Sesaat Sampai duduk Tidur Sekejap Katanya Sunah Atau Ada yang Pendapat Lain Bahwa Entah Sebelum Atau Sesudah Itu Sunahnya Tidur Jadi Ketika Sudah Melakukan Itu Kita Akan Secara Alami Kita Kita Seger Kembali Jadi Begitu Ya Teman-teman Di Video P3 Ini Mungkin Akan Ada Video Video Berikutnya Dari Saya Mohon maaf Bila ada Kekulangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Anak